Presiden Jokowi Dodo berjumpa dengan para atlet juara Thomas Cup 2020 di Bali pada Kamis 2 Desember 2021. Terekam momen itu, Presiden Jokowi sempat bertanding badminton melawan tim Piala Thomas di lapangan. Momen tersebut terekam dalam video yang terunggah melalui akun Youtube Sekretariat Presiden. Dalam pertemuan itu, Kepala Negara sangat bangga atas pencapaian tim bulu tangkis Indonesia. Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak yang terlibat. Setelah penyampaian penghargaan itu, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk bertanding bulu tangkis dengan para atlet pemenang Piala Thomas di lapangan. Sebagai mana informasi sebelumnya, dikutip dari tribunews.com, tim bulu tangkis Indonesia kembali berhasil menorehkan prestasi. Tim atlet bulu tangkis meraih juara Thomas 2020 setelah 19 tahun lamanya menunggu, tepat sejak 2002 silat. Terima kasih telah menonton!